Kak, I am wondering what is, what you call when we give everyone money during Hari Raya? Kalau disini kita biasanya sebut THR, kita akan bagi-bagi THR ke orang. Kalau disana gimana, Kak? Duit Raya? THR itu short form for apa? Dia singkatan dari Tunjangan Hari Raya. Kalau misalkan... Tunjangan? Tunjangan Hari Raya. Kalau misalkan kita kerja di suatu company, di perusahaan, kita akan mendapatkan THR satu bulan gaji. Biasanya lah, kebanyakan lah. Banyak lah itu. Jadi kalau misalkan gaji kita RM3,000 lah, kita dapat RM3,000 lah. Itu... RM1,000. Abisana gimana, Kak? Disini biasanya, duit Raya diberikan kepada anak-anak kecil, anak-anak yang masih belajar. Bujang lah. Biasanya kot. Haa... sebab... Haa... Tapi sekarang Kak dah tak dapat dah sebab dah kerja, kan? Dah tak dapat dah duit Raya. So, Kak lah yang bagi? Haa... Tak bagi jugalah. Sekarang kan PKP mana bagi. Oh, ya, ya, ya. Kalau apa disini, bagi-bagi. Bagi-bagi buat anak-anak kecil lah. Betul. Tak banyak pun. Kat tempat... Kalau kat tempat kerja tu, Kak belum pernah dapat lagi. Tapi ada dengar lah. Ada beberapa syarikat yang bagi duit Raya. Tapi tak adalah dengar dia bagi banyak macam tu. Kalau gaji RM1,000, dia bagi RM1,000. Gaji RM2,000, dia bagi RM2,000, dia bagi RM2,000 duit Raya. Eh, memang sedap lah macam tu. Haa... Kalau disini kaya gitu, Kak. Haa... Gaji RM3,000, bagi RM3,000 duit Raya. Wow! Wow! Ok, sekarang ni nak tahu apa makanan yang selalu dihidangkan waktu IDF3? Ketupat. Ketupat je, Kak. Ketupat lah. Ketupat kita makan dengan rendang kan. Dengan rendang, dengan okor ayam. Kita makan lah setiap hari raya. Kalau ketupat ni memang wajib. Wajib ada. Haa... Sama betul? Ketupat. 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 Rendang. Lontong. Lontong. Ketupat palas. Haa... Apa tu? Di sini ketupat, ketupat saja? Ketupat palas dia macam ketupat. Dia macam ketupat. Tapi dia triangle, dia bentuk tiga segi. Dia dimasak dengan santan pun sedap. Oh, sedap eh. Kalau... Because I am Sundanis. Jadi di sini ada satu yang... Makanan. Dia dari sticky rice. Dia dari sticky rice. Tumbuk, 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 tumbuk. Jadikan... Macam gimana ya? Bulat gitu. Terus... Di diamkan dulu. Sampai dia agak kering. Lepas tu... Kita potong, potong, potong. Jadi kotak, kotak kayak gitu. Terus kita goreng. Kita makanlah dengan rendang. Dengan sambal... Dengan sambal apa yang. Oh... Macam... Nasi impit dia. Sebab... Nasi impit. Nasi impit. Dia... Dia macam nasi. Dia nasi beras. Dia dekat dalam plastik tau. Plastik tu lobang, 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 lobang. So, kita masak dalam air yang banyak. So, nanti... Dia akan gemuk tau. Plastik tu akan jadi gemuk. So, nanti... Lepas dia dah masak. Kita akan potong, potong, potong. Jadikan dadu. Tapi dia enggak. Tapi digoreng gak? Tak, tak. Tak digoreng. Oh, ok. Di sini digoreng. Tapi akak rasa akak pernah makanlah. Dia macam... Rasa dia macam nasi tau. Dekat sana. Tapi tak tahu. Tak ingat nama dia apa. Kapan? Ha? Ada. Waktu tu di Pasar Karat. Oh, ok. Bezu tu. Itu ketupak. Rasa dia sama. Rasa dia sama. Ya kan semua nasi sama. Ketupak eh? Ketupak itu. Ketupak itu. Ketupak sayur akak. Haa. Oh, ok. Ok. Ok, baik-baik kak. Akak dah makan belum? Ha? Akak dah makan belum? Belum. Haa. Jomlah kita makan ketupak. Haa. 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 Itu ya rumah orang tu ada sofa baru. Haa. 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 Hmm. Haa. Haa. Haa haa. Haan.. 없습니다uu- Something- Terima kasih.